Setelah terhenti sekian lama, gagasan mengenai terowongan multifungsi kembali disuarakan oleh Jokowi. Terowongan ini diharapkan bisa mereduksi banjir dan macet. Ide terowongan multifungsi ini sudah ada sejak tahun 2007, di masa kebembinan Gubernur Sutyoso. Ide ini sempat digodok, namun terhambat perizinan, hingga kemudian terhenti pada masa kebembinan Gubernur Fauji Ugowo. Gagasan awalnya sendiri berasal dari Firdaus Ali, seorang pengajar di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Terowongan ini mempunyai banyak fungsi, sebagai saluran air, jalan kendaraan bermotor, aliran pipa gas, dan tempat kabel telpon atau listrik. Rencananya, terowongan ini akan berada di bawah jalur Jalan MT Hariono, Gatot Subroto, WR Supratman, dan Fluid. Diameter terowongannya sekitar 16 meter, dengan kedalaman sekitar 40 hingga 60 meter dari permukaan tanah. Terowongan ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama dan kedua adalah untuk kendaraan bermotor, sedang bagian ketiga dan paling bawah adalah jalur aliran air. Jika hujan turun, terowongan ini akan ditutup dan dijadikan jalur aliran air. Terowongan yang direncanakan sepanjang 19 kilometer ini masih menunggu proses perizinan. Jika semuanya lancar, proyek terowongan multifungsi ini akan memakan waktu sekitar 4 tahun masa pembangunan. Terima kasih telah menonton!